Hai Oke kali ini kita bertemu kembali Sekarang kita membahas masalah kain atau bahannya itu nggak bisa jalan nggak bisa jalan tapi mesinnya jalan kayak langsung aja tanpa basa-basi Oke Nah ini kan mesin mesin jahitnya berputar jalan tapi kainnya tidak jalan Nah sebelum kita bahas ke pokok permasalahan kita harus mengenali dulu dua mesin jahit ini ya dua mesin jahit ini berbeda apa berbeda jenis maksudnya tuh ibaratnya kalau motor itu ada motor metik ada motor yang apa itu kalau bahasa Jawanya itu motor wanita itu ini dua jenis ini bukan berarti yang satu itu yang lebih bagus atau yang satunya lebih jelek bukan ini ada dua model yang pertama ini Hai modelnya seperti ini ini namanya apa kalau orang Jawa mesin jahit cewek ini mesin jahit cewek ini ada ini ada seperti modelnya pengaturan pengaturan langkah gigi langkah jahitan itu seperti ini nah ini ada tombol Hai tombol gigi di sini itu kalau mesin jahit cewek nah sedangkan yang cowok ini seperti ini ini enggak ada ya maaf agak kotor karena enggak pernah di pakai ini cuma buat contoh aja ini enggak ada tombol dan ini tempat apa untuk settingan jarak ini seperti ini yang satunya beda kan nah nah tadi sudah saya bilang bukan berarti kalau mungkin yang ada ini lebih bagus bukan itu sama aja cuma model modelnya aja yang beda masalah kualitas sama Oke sekarang kita bahas yang tadi yang pertama mesin jahit bahannya tidak bisa berjalan ketika mesinnya dijalankan Oke nah Hai semua ada keutamaan ada kekurangan masing-masing masing-masing model ini nah sekarang kita bahas yang pertama Hai kalau yang seperti ini model kayak gini itu ada tombolnya naik turunnya gigi di sini naik turunnya gigi di sini kalau itu masih berfungsi dalam mesin jahitnya kalau tidak nanti bisa nanti tak kasih tutorial lagi ini enaknya gini sebenarnya masa sepele sih kalau kain tidak bisa jalan nah ini kan nggak bisa jalan nggak bisa jalan itu karena ini 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 itu giginya posisinya turun kalau seperti nah sekarang kita kita putar ya Nah ini kan tetap nggak bisa jalan kayaknya sekarang kita putar gini nanti bisa jalan nah tuh kan jalan ya tuh jalan kita kita balik lagi Hai posisi seperti ini bisa jalan nanti saya kembalikan lagi gini nah nggak bisa jalan itu kalau mesin jahitnya ininya tombol ini itu fungsi Hai kalau nggak fungsi kalau ini nggak sudah nggak fungsi kita kita cara naik turun turunnya gigi di sini kita balik hai 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 agak gelap ini sorry bentar tak tak ambilin center Oke lanjut lagi ini sudah saya kasih center nah ini ini ada obengnya Hai ini ada obeng ya ada obeng ada baut yang hanya bisa kasih kasih obeng gini dan ini ini dikendorin dikendorin nanti bisa setting gigi bentar tak Hai tak kendorin dulu ya Hai ini saya kendorin giginya apa bautnya ini nah kalau sudah kendor ini nah kalau sudah kendor ini kita bisa bisa setting giginya ini Hai nah sama Hai maaf ya enggak ada sulit saya lihat pakai tangan satu nah ini bisa di bisa dinaikkan jatuh ini Hai nah kalau gini berarti apa giginya itu turun Hai kalau digunikan nah ini berarti ku naik giginya naik kalau G diangkat gini nah gini berarti turun sekarang kita buktikan ya mungkin mungkin bisa kelihatan nah ini tangan saya posisinya yang teka tadi megang-megang yang ini tadi nah ini posisinya apa aja giginya ini turun sekarang saya naikkan ini saya Saya tekan Tidak ada Tidak ada Sebab saya kasih Lampu lagi Gimana ya Nah ini sudah jelas Nah ini posisi giginya naik Kalau saya tarik Ini giginya akan turun Nah kelihatan ya Sekarang saya dorong Naik Sekarang saya tarik lagi Akan turun Nah kalau turun ini Jadi kainnya itu tidak bisa jalan Jadi harus kita setel Dinaikkan Nah gini Kalau bisa separuh Gini aja Jangan terlalu naik Nah kalau ini kan terlalu naik Terlalu menonjol Nah Bahkan tidak Separuh lah Oke sudah jelas ya Sudah jelas ya Oke Kalau sudah Kita setting Seperti itu Oh ya Pastikan kalau waktu Nyeting Tadi Nyeting Naikkan gigi itu Ini posisinya harus Ini di atas Jarum ini juga di atas Kalau tidak gini Nanti salah Oke Jadi harus sama-sama di atas Sekarang kita sudah Setting giginya Baru kita Kencengin ini Apa Bautnya yang tadi Sini ya Nah kita kencengin Ya sudah Sekarang sudah Sudah naik Nah settingan yang Ini tadi Itu Itu berfungsi Apa Ber Berlaku Bagi mesin yang Yang ini Karena mesin ini Kan gak ada Gak ada ininya Nah kalau ini kan enak Tinggal Diputer Naik Nah Ini diputer gini Naik Begini Turun Nah sedangkan yang mesin Kayak gini Ini kan Gak ada Jadi ya Ini kayak tadi Nah Ini digendorin Lalu kita Setting Kalau diginikan Saya praktekan juga Ini biar Paham Oke Ini kan Nobengnya Oke Nah kita Kendari Nah sudah Bisa Nah ini bisa Nah ini kan Tadi Ini Ini ditekan Nah Ini ditarik Jadi Settingnya itu Disini Kalau Kalau mesin Seperti ini Sekarang kita Kencengin lagi Biar gak berubah Biar Mereka Nah Ngah Dengst K selamat menikmati